When they are down, when they are tested, they find a fighter. Dari banyaknya pemain keturunan Indonesia, Belanda yang direkrut tim nasi Indonesia, hanya segelintir yang berposisi sebagai pemain depan. Bahkan sampai narasi ini ditulis, PSSI sama sekali belum mendapatkan striker bertipikal nomor 9. Itu menandakan betapa sulitnya mencari penyerang grade A keturunan Indonesia di luar sana. Namun di tengah kebuntuan itu muncul satu nama yang cukup menarik perhatian publik Indonesia. Baru-baru ini nama penyerang bolonya Sidney Van Hooydong diisukan bisa bergabung dengan Indonesia. Namun kabar ini masih simpang siur, terutama soal garis keturunannya. Maka dari itu, Starting Eleven Story akan sedikit mengulah soal silsilah keluarga Sidney dan bagaimana sepak terjangnya di dunia sepak bola. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian harus sudah subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tak ketinggalan konten dari Starting Eleven Story. Sebelum membahas tetek bengek soal Sidney Van Hooydong, kita sedikit membahas kenapa Indonesia begitu kesulitan untuk mendapatkan seorang striker yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang bisa mendasari permasalahan ini. Jika dari dalam negeri, kita bermasalah dengan sedikitnya opsi yang ada. Klub-klub Indonesia kurang percaya sama striker lokal. Dari masalah ini, yang membuat PSSI akhirnya belusukan di Belanda untuk mencari penyerahan keturunan. Tapi hasilnya sama saja, mereka begitu kesulitan menemukan striker yang layak untuk dinaturalisasi. Setelah ditelah lebih lanjut, itu karena Belanda memang tak memilikinya. Lihat saja sekuat timnas Belanda di Euro 2024 kemarin. Tidak ada nama striker papan atas di sana. Memphis Depay dan Vodveghors tidak bisa berbicara banyak. Status pencetak gol terbanyak Belanda justru dipegang oleh Cody Hakpo. Kini, posisinya Indonesia masih rebutan striker dengan Belanda. Karena mereka juga membutuhkannya. Melihat peluangnya cukup kecil jika bersaing dengan timnas pusat, PSSI mengutus orang-orang kepercayaannya untuk sedikit menurunkan standarnya dan belusukan lebih-lebih jauh lagi. Ide ini pun memunculkan satu nama yang berkarir di Serie A. Dia adalah Sidney Van Hoedong yang kini berstatus pemain bolonya. Namanya langsung menjadi sorotan usai komentar dari Hamdan Hamedan viral di media sosial. Di lansir suara, Hamdan berbicara tentang kemajuan PSSI dalam mencari penyerahan keturunan di Eropa di acara diskusi turun minum PSSI. Dirinya menyebut ada pemain grade A yang sangat berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, dia mengantongi bukti berupa pesan singkat di handphonenya. Sebetulnya, dari pernyataan Hamdan, kita tidak bisa tahu siapa pemainnya. Karena dalam acara diskusi tersebut, Hamdan tidak menunjukkan foto atau ciri-ciri apapun untuk menggambarkan pemain yang dimaksud. Dari situ, muncul opini-opini dan spekulasi liar di media sosial. Beberapa nama pun mulai dikaitkan, salah satunya adalah Sidney Van Hoedong. Tapi apakah darah Indonesia benar-benar mengalir pada dirinya? Soal ini masih jadi perdebatan hingga sekarang. Mengapa begitu? Karena berita yang beredar simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Sidney mendapat darah Indonesia dari ayahnya. Tapi ada juga yang menuliskan bahwa penyerang bolonya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Beberapa media di Indonesia menyebut ayah Sidney Van Hoedong, yakni Pierre Van Hoedong, selain memiliki darah Maroko, juga keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Pierre yang juga mantan pesepak bola itu mendapat darah Indonesia dari kakeknya. Itu tandanya garis keturunan Sidney cukup jauh, karena dari buyut. Tapi di sisi lain banyak yang menyangkal soal berita itu. Salah satunya akun ex bernama FT Scouting. Media yang biasa mengungkap pemain-pemain keturunan itu menyebut bahwa Pierre hanya memiliki darah Maroko dan Belanda. Maka dari itu status keturunan Sidney masih diragukan. Setidaknya kita harus menunggu PSSI memberikan klarifikasi, karena Sidney tidak berbicara apapun soal berita keturunan ini. Terlepas dari itu, Sidney Van Hoedong merupakan penyerang potensial di Eropa. Di usianya yang baru 24 tahun, pengalamannya sudah banyak. Mengawali karir bersama NAC Breda, Sidney berkembang cukup pesat. Di tahun 2018, dirinya bahkan sudah melakukan debut di squad utama, padahal usianya baru 18 tahun. Selama tiga musim membela Breda, Sidney mengantongi 70 penampilan dan berhasil mencetak 23 gol di semua kompetisi. Meski bukan statistik yang spektakuler, bakat Sidney sudah menarik perhatian oleh klub-klub Eropa. Kala itu yang datang untuk meminangnya adalah klub Serie A, Bologna. Sidney pun akhirnya mengambil kesempatan itu. Bergabung dengan Bologna pada tahun 2021, Sidney diikat kontrak berdurasi 4 tahun. Itu membuatnya bertahan di klub Italia itu hingga 2025. Namun apakah kiprahnya di Serie A mentereng? Tidak juga, karena Sidney beberapa kali menemui masa sulit. Striker berusia 24 tahun itu tidak langsung menempati posisi penyerang utama di squad Bologna. Karena setelah Sidney melakoni empat pertandingan di Serie A, Rossoblu justru mengirimnya ke Belanda pada Januari 2022. Kala itu, Herenven dipilih Bologna untuk menjadi penampungan sementara bagi Sidney. Mungkin terlihat melangsa ya, karena dibuang begitu saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Herenven jadi tempat belajar yang tepat bagi anak dari Pierre van Hoedong itu. Di paruh kedua musim 2021-2022, Sidney mencatatkan 6 gol dari 13 pertandingan. Itu adalah awal yang bagus. Pembuktian sesungguhnya, di musim 2022-2023, Sidney berkontribusi dalam 20 gol yang dicetak oleh Herenven. Rinciannya, Sidney mencatat 19 gol dan 1 asis musim tersebut. Penampilan impresif ini pun jadi dasar bolonya untuk memulangkan Sidney di musim panas 2023. Tapi ketika kembali ke bolonya, Sidney malah kesulitan lagi. Dari 9 penampilan di seri EA musim 2023-2024, Sidney tak pernah sekalipun menyarankan bola ke gawang lawan. Performa ini membuat manajemen bolonya kembali ragu dengan kapasitasnya. Alhasil, Sidney kembali dipinjamkan ke Norwich City. Dari performa, sebetulnya Sidney tidak begitu mempesona. Tapi PSSI memandang Sidney van Hoedong bukan sebagai pemain gagal atau pemain yang terbuang dari timnas Belanda, melainkan karena reputasi dan pengalamannya di sepak bola Eropa. Meski dibuang sana-sini, Sidney tercatat pernah dilatih oleh nama-nama besar. Saat dipulangkan dari Herenfin tahun 2023 misalnya, Sidney merasakan dilatih oleh legenda timnas Italia, Tiago Motta. Salah satu pelatih muda yang menarik perhatian banyak orang dan kini melatih Juventus. Tidak hanya itu, saat pertama kali mendarat di bolonya, Sidney juga pernah mendapat ilmu berharga dari pelatih kawakan, Sinisa Mihajlovic. Almarhum tercatat punya segudang pengalaman di sepak bola Italia. Sebagai pelatih, dirinya pernah melatih AC Milan, Torino, dan Sampdoria. Sedangkan saat masih bermain, Sinisa adalah legenda bagi Lazio. Dilatih pelatih-pelatih hebat membuat Sidney memiliki gaya bermain yang fleksibel namun tetap efektif. Meski berposisi sebagai striker, dirinya juga bisa bermain sebagai sayap. Selama karirnya, ia tercatat pernah diturunkan sebagai winger sebanyak 27 kali. Secara permainan, Sidney terlahir sebagai target man yang mahir. Sidney bukan penyerang yang egois. Dirinya dikenal sebagai penyerang yang gemar membangun kombinasi dengan pemain sayap atau gelandang serang. Banyak menguasai bola bukan gaya bermainnya, tapi sekalinya memegang bola, back-back lawan harus waspada. Peluang sekecil apapun yang didapat Sidney bisa membahayakan pertahanan lawan. Soal reputasi dan gaya bermain, sudah oke. Terus gimana soal proses naturalisasinya? Jika bicara soal peluang, maka peluangnya cukup kecil, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk itu. Selain karena keturunannya yang belum jelas, Sidney masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Ia ingin mengikuti karir ayahnya, yakni bermain untuk Belanda.